Intro Pemerintah Aceh sangat berkomitmen dalam upaya-upaya mitigasi bencana di seluruh Aceh. Meski demikian, untuk mensosialisasikan langkah mitigasi secara luas, dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi sebagai sebuah tim yang solid. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah, usai meresmikan Gudang Logistik Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Regional Aceh Tengah pada hari Selasa 21 Januari 2020. Selanjutnya, PLT Gubernur dan rombongan menuju ke Kecamatan Kebayakan untuk meresmikan Gedung Kantor Unit Pelayanan Terpadu Sistem Administrasi Satu Atap atau SAMSAT Aceh. Dalam sambutannya, Nova mengingatkan pentingnya keberadaan kantor ini sebagai pusat pelayanan pajak kendaraan bermotor. Dari kantor SAMSAT, PLT Gubernur Aceh kemudian menuju Desa Mongal, Kecamatan Bebesen, untuk menyerahkan rumah layak huni kepada Hasna ini. Wanita single parent ini merupakan salah satu dari 150 keluarga yang mendapatkan bantuan rumah layak huni di Aceh Tengah tahun 2019 lalu. Selanjutnya, PLT Gubernur dan rombongan menuju Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Benar Meriah, untuk meninjau lokasi pembangunan Benar Meriah Convention Center. Bangunan yang rencananya akan didirikan di areal seluas 7,5 hektare itu akan menjadi arena utama pelaksanaan musabakah tilawatil Quran Aceh ke-35 tahun 2021 mendatang. Pembangunan tersebut akan menelan biaya sebesar 90 miliar lebih. Dan Nova berjanji akan memperjuangkan suksesnya pembangunan Benar Meriah Convention Center dan suksesnya pelaksanaan MTK di Benar Meriah. Selanjutnya, rombongan menuju ke Komplek Perkantoran Pemkap Benar Meriah untuk meresmikan Gedung Aula Dinas Pendidikan Benar Meriah. Nova menegaskan, sesuai dengan cita-cita Presiden Joko Widodo untuk menciptakan generasi unggul dengan beroperasinya Gedung Aula Dinas Pendidikan ini adalah salah satu upaya pemerintah Aceh mencetak generasi unggul. Rombongan kemudian bergerak ke Desa Rimbaraya, Kecamatan Pintu Rimegayu, untuk menyerahkan rumah layak huni kepada Edi Irwansyah dan Suryani, sang istri beserta ketiga anaknya. Untuk diketahui bersama, Edi adalah salah satu dari total 70 penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah Aceh tahun anggaran 2019 di Kabupaten Benar Meriah. Kepada pemerintah Aceh, Pak Gubernur dan rombongan, kami sekeluarga Pak Kadis dan Pak Kadis Perkim dan Pak Camat, Raja Gampo dan rombongan, kami sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan rumah layak huni yang diberikan pada pemerintah Aceh kepada saya. Sekian, terima kasih. Dari Benar Meriah, selanjutnya rombongan bertolak ke Kabupaten Biren untuk meresmikan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Samalanga sepanjang 2,7 km. Jaringan irigasi yang menelan biaya senilai 8,4 miliar rupiah ini akan mengairi sawah warga seluas 2.144 hektare. Selanjutnya, PLT dan rombongan menuju ke kampung Menasa Mamplam, kecamatan Simpang Mamplam, untuk menyerahkan rumah layak huni kepada Wardiah. Nova menegaskan, saat ini pemerintah Aceh terus berupaya mengganding semua pihak untuk bekerja bersama, melakukan langkah-langkah kecil demi menghadirkan kesejahteraan dan menciptakan generasi Aceh yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berada di atas Bapak Gubernur yang kaya bantulung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pemerintah Aceh berkawamu berkawamu berkawamu. Amin, amin.